Anda ber-KTP Jakarta tapi tidak lagi tinggal di Jakarta. Siap-siap masuk dalam penonaktifan NIKTP. Kabarnya saat ini Pemprov Jakarta telah menonaktifkan lebih dari 280 ribu NIKTP. Benarkah demikian? Perlahan tapi pasti, Pemprov Jakarta terus menonaktifkan NIKTP warga Jakarta yang tinggal di luar domisili. Jika awalnya hanya 94 ribu NIKTP yang dinonaktifkan, termasuk warga yang sudah meninggal dunia, kini kabarnya lebih dari 280 ribu NIKTP Jakarta sudah dinonaktifkan. Benarkah demikian? Tidak benar bahwa saat ini yang baru dinonaktifkan hanya yang meninggal saja. Jumlahnya yaitu sejumlah 40 ribu sekian yang dilakukan secara bertahap kemarin. 20 ribu dan 20 ribu. Nah, sedangkan jumlah yang 283 ribuan adalah mereka yang telah memindahkan secara sadar dokumen kependudukannya sesuai dengan domisili. Penonaktifan NIKTP Jakarta terus berjalan untuk ketertiban administrasi kependudukan. Tapi, penonaktifan NIKTP Jakarta tidak serta-merta menghapusnya dari DPT Pilkada. Total ada 8,3 juta pemilih yang terdaftar di KPUD Jakarta untuk Pilkada mendatang. Untuk memastikan DPT memenuhi syarat, KPUD Jakarta mengerahkan petugas pemutakhiran data pemilih. Ketua Divisi Data dan Informasi KPUD Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan, sampai dengan 24 Juli, KPU akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Terima kasih telah menonton!